...sekaligus pengalaman menjadi food vlogger, aku cerita satu persatu ya, jadi kurang lebih selama... ...setelah viral video food vlogger Magdalenaf, sikap food vlogger Farida Nurhan atau Omai ketika mereview tempat makan dibongkar oleh seorang penjual bakso di daerah Bandung. Penjual bakso itu memuji sikap Farida Nurhan saat akan mendatangi warung baksonya. Nah ini nih fotonya, masih saya, ini, nah ini nih, Omai ya, itu lihat di Youtubenya tuh, awis, oh, ini Omai bener serius baik banget loh orangnya loh, beliau nge-DLM saya. Setelah datang dan memesan bakso, Omai disebutnya langsung bertanya berapa harga yang harus dia bayar untuk makanan yang sudah dipesan. Nah, singkat cerita, Omai datang lah ya ke warung saya, lalu Omai mereview, bikin konten, dan setelah selesai bikin konten, Omai nanya ke saya. Namun sikap Omai selanjutnya setelah mendengar perkataan tersebut justru membuat penjual bakso di Bandung itu terkejut. Video tersebut pun mendapat banyak komentar dari para netizen yang turut memuji sikap food vlogger Farida Nurhan yang akrab disapa Omai itu. Sementara itu diketahui sebelumnya, potongan video Magdalena yang viral bersumber dari konten Youtube Samuel Criss. Di konten tersebut, Magdalena menceritakan pengalamannya saat mereview salah satu tempat makan. Video yang viral di media sosial itu mendapat komentar dari banyak netizen. Sambil tertawa, Magdalena menceritakan pemikirannya ketika mendapat respons seperti itu dari pemilik tempat makan. Konten tersebut sudah tidak ditemukan lagi di channel Youtube Samuel Criss. Namun karena sudah terlanjur viral, sosok Magdalena sempat banjir kritikan.